Halo kawan-kawan semua ya Kira-kira ada yang tau gak ini pohon apa? Oke, jadi ini adalah pohon buah tin Buah tin itu banyak juga sih yang menggemarinya Jadi saya juga tertarik menanam buah tin ini di media berbikas cat seperti ini Kira-kira bagus gak pertumbuhannya? Nah ini kita lihat ya teman-teman ya Kalau saya lihat perkembangannya dari video sebelumnya ini sudah cukup bagus Jadi teman-teman ya Kali ini saya akan coba lakukan pemupukan Pemupukan lanjutan ya maksudnya ya Jadi sebelumnya juga saya sudah lakukan pemupukan Nah kali ini juga akan melakukan pemupukan Jadi memang merawat tanaman itu sering melakukan pemupukan Kenapa demikian? Karena tanaman ini membutuhkan nutrisi Nah nutrisi itulah yang dibutuhkan agar tanaman ini tumbuh senantiasa subur Nah begitu ya teman-teman ya Oke kita lihat dari dekat bagaimana perkembangannya ya Nah oke jangan kemana-mana teman-teman Jadi ya teman-teman ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ya, saya akan coba kasih pupuk NPK buah. Katanya orang yang menjual di pokok pertanian, yang warnanya seperti ini adalah NPK buah. Nah, saya berikan satu sendok saja. Kemudian saya tambahkan, ini yang warna merah ini namanya pupuk KCL. Ya, teman-teman ya. Kemudian ini akan saya kocor. Bentar saya ambil airnya dulu. Sebelumnya kita gemburkan dulu ya, teman-teman ya. Agar nanti pemberian pupuk langsung meresap ke dalam tanah. Wah. Oke kita kocor lagi Kocor terus Kocor terus Kita siramkan aja Langsung ya Kocor terus Kocor terus Kocor terus Sekalian aja kita siram Oke selesai Oke teman-teman ya jangan lupa ikuti Perkembangannya selanjutnya Agar teman-teman Bisa melihat bagaimana perkembangannya Nantinya mudah-mudahan Buah tin ini bisa berbuah Buah tin bisa berbuah Tanaman buah tin ini bisa berbuah Maksudnya demikian ya Bisa berbuah Di media Maksudnya berbuah Oke terima kasih Buah 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 Terima kasih.